Para pekerja konstruksi Korea Utara disarankan untuk dikirim ke Ukraina Timur alias Donbass, yang diduduki Rusia guna membangun kembali wilayah tersebut yang porak-poranda akibat perang. Permintaan tersebut disampaikan Duta Besar Rusia untuk Korea Utara Alexander Matsegora kepada harian pro-Kremlin Izvestia selasa 19 Juli 2022. Matsegora juga memuji para pekerja konstruksi Korea Utara yang menurutnya sangat berkualitas, pekerja keras, dan mau bekerja dalam kondisi yang paling sulit. Para pekerja dari Korea akan menjadi aset dalam tugas serius memulihkan fasilitas sosial, infrastruktur, dan industri di Donbass, yang dihancurkan oleh Ukronazis sindiran kepada pemerintah Ukraina yang mundur, kata Matsegora. Pekan lalu, Korea Utara resmi mengakui dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri yang di-Baking Rusia, Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Pemimpin Republik Rakyat Donetsk, Denis Poshilin, memuji pengakuan Korea Utara sebagai kemenangan diplomasi untuk wilayah tersebut. Dia juga berharap dapat bekerjasama secara aktif dan bermanfaat dengan Korea Utara. Sebagaimana dilansir The Moscow Times, menurut Matsegora Korea Utara, Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk memiliki prospek yang luas untuk menjalin kerjasama bilateral. Dia juga berharap Korea Utara dan kedua wilayah yang dikuasai kelompok separatis tersebut dapat menjalin hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Mitra Korea kami sangat tertarik dengan suku cadang dan unit yang diproduksi di sana dalam memperbarui basis produksi mereka, kata Matsegora. Rusia telah dilaporkan mengirim guru, pekerja konstruksi, dan pekerja lainnya ke Ukraina Timur untuk membangun kembali wilayah tersebut setelah invasinya ke Ukraina pada 24 Februari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!